Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengadakan gerakan pangan murah guna memastikan stabilitas harga pangan serta ketersediaan pangan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Sebanyak 5 ton beras habis di serbu warga. Sebanyak 6 jenis kebutuhan pokok disediakan bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arif melalui Kadis Pangan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang Hari, Fahrizal mengatakan operasi pangan murah yang disediakan ini untuk memastikan menjaga stabilitas harga pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ini gerakan pangan murah dalam rangka pertama aksi pengamanan harga pangan. Artinya pengamanan harga pangan itu menyangkut juga ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. 14.45 itu dia. Gerakan ini intinya adalah menjaga ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan kemudian aksi pengamanan harga pangan. Selain enam kebutuhan pangan yang disediakan, Dinas Ketahanan Pangan langsung menggandeng betani sayur mayur untuk dijajakan di lapak pangan murah. Harga yang dijual relatif jauh lebih murah dari harga pasar. Solehuddin warga bulian mengaku sangat terbantu adanya operasi pangan murah ini. Namun Solehuddin berharap operasi pangan murah tidak hanya dilakukan menjelang bulan puasa saja, melainkan setiap dua bulan sekali diadakan, karena melambungnya harga beras menjadi keluhan warga. Ini sangat terbantu sekali dengan adanya beras murah. Namun, beras murah ini terbatasnya. Harapan kami, mudah-mudahan beras ini kalau bisa itu jangan sekali-kali, tapi agak sering lah, dadakan beras murah. Dalam hal ini kan banyak sekali membutuhkan beras murah, karena beras yang ini harganya terlalu tinggi. Nah, untuk kalangan yang menengah ke bawah ini rasanya agak keberatan, ya kan, dengan kenaikan harga beras ini. Selain menyediakan 5 ton beras SPHP, 250 kg beras premium, minyak goreng 240 liter, 200 kg gula pasir, 40 kg tepung mila, dan 480 kg susu kental manis. Terdapat juga sayur mayur yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar. Agenda serupa kembali dijadwalkan pada pertengahan bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.